Hai guys, selamat datang kembali di Agni Channel Karena banyak banget yang selalu nanya Aku tuh dapat sendal atau sepatu itu dari mana Kenapa selalu estetik-estetik semua Maka di video kali ini aku akan nunjukin Dimana aku selalu ambil sendal atau sepatu ya teman-teman Tapi sebelumnya kalian harus like dulu ya video ini Satu, dua, tiga Oke terima kasih like-nya Oke deh kalau gitu kita langsung berangkat Let's go Jadi yang pertama aku mau ke toko sepatu dulu ya Kita mau ambil sepatu-sepatu yang ada disini Karena kita akan memakaikannya ke orang-orang Yang bakal kita comot sepatunya ya teman-teman Karena kita gak bakal bisa ambil sepatu orang itu Kalau kita gak kasih dia sepatu Jadi kita harus ambil ini semua dulu ya Sebagai penggantinya Nah ini udah aku ambil semua ya sepatu-sepatunya Sekarang saatnya kita cari sepatu Let's go Nah yang pertama aku mau ambil sepatu di toko baju anak ini ya Jadi disini ada satu, dua, tiga orang yang mau aku ambil sepatunya Dan kalau aku lihat ini tuh sama ya Jadi kita gak usah ambil Aku tuh selalu ambil sepatu-sepatu mereka tuh karena lucu dan simple-simple banget kan Terlihat estetik banget guys Dan ini cara aku mengambil sepatunya Jadi kita harus mengganti sepatu dia Kayak gini teman-teman Nah ya kan Nah ini lucu banget kan Sepatunya simple dan estetik banget Kalian comot aja sepatu mereka Kalau kalian riset Sepatu mereka akan kembali Dan sepatu yang kalian ambil dari mereka itu gak bakalan hilang Next di toko baju orang dewasa Dan disini tuh kasirnya memakai sepatu yang sangat lucu ya Lalu disini juga ada pelanggan dengan sepatu yang sangat lucu Dan Barbie juga Tapi kalau Barbie Gampang banget sih sebenarnya sepatunya Jadi kita gak usah ambil ya sepatu Barbie ini Soalnya di tempat pembuatan karakter Kayaknya sepatu ini ada deh Jadi aku mau ambil ini doang ya Aku mau ambil dua ini aja Ini tuh lucu banget tau sepatu yang punya kasir ini Jadi ini adalah rekomendasi sepatu yang lucu-lucu dan estetik untuk kalian Next kita ke toko ice cream Jadi disini ada dua pelayan yang ada di toko ice cream Memiliki sepatu yang sangat-sangat lucu guys Disini ada sepatu yang selalu aku pakai juga Dan yang laki-laki ini memakai Crocs ya Kalau gak salah namanya Yang sepatu karet itu loh Next ke toko hotdog Jadi disini ada pelanggan yang memiliki sepatu warna coklat ya Ini sepatunya estetik banget kan Polos coklat gitu Dan disini juga yang tukang bersih-bersihnya juga sepatunya Ya lumayan lah ya Kita ambil Soalnya dia tuh kayak lucu simple gitu Next di tempat teater ya Jadi disini tuh ada penonton yang duduk di pojok kiri dan kanan itu Memiliki sepatu yang sangat-sangat lucu kayak gini kan Yang cowok ini Ini sepatu cowok sih Tapi bisa juga dipakai sama cewek Dan ini tuh sepatu favorit aku banget Yang orange ini ya Dan ini juga Ya pokoknya semua Kayaknya semua sepatu yang ada disini tuh sepatu favorit aku deh Nah next aku mau ke asrama ya teman-teman Jadi di asrama itu ada satu perempuan yang selalu tidur di kasur ini kan Dia tuh pake sepatu kayak tali-tali gitu loh Kayak gini Lucu banget kan Nah ini tuh aku gak pernah pake sih Cuman aku rasa ini tuh lucu banget dan estetik gitu Next stasiun kereta Jadi kalo kalian ke stasiun Pasti kalian akan ketemu sama pengamen ini Kalo kalian gak ketemu Kalian keluar dulu terus masuk lagi ke stasiun ini Sampai ketemu sama pengamen ini Karena dia itu memakai sepatu warna Eh sendal warna hijau dan lucu banget Terus aku mau periksa locker ini dulu ya Semoga aku dapet sendal Karena disini tuh ada sendal dan sepatu yang lucu-lucu juga teman-teman Mari kita buka Dan ternyata beneran dong aku dapet sendal Beruntung banget ya teman-teman Pas banget ya aku lagi cari sendal Dan aku nemu sendal disini Next kita ke mall Dan ini tuh di lantai satu bagian kiri gitu kan Nah ini ada sepatu warna kuning lucu banget Jadi kita ambil ya teman-teman Selanjutnya aku mau ke lantai dua Di bagian kiri juga Nah disini ada kasir yang memakai sendal yang lucu banget nih Ya lucu banget kan Kayak gini aku mau ambil Next kita ke toko roti Jadi disini ada tiga pegawai di toko roti ini Memiliki sepatu yang sangat lucu-lucu Jadi aku mau ambil semua Karena sepatunya itu bener-bener lucu Dan selalu aku pakai di setiap konten-konten aku kan Kayak sepatu coklat ini Dan sepatu si pembuat roti ini Kan lucu banget ya Next kita ke sekolah Jadi di sekolah itu ada di dalam locker Sendal yang kayak gini Sendal klinci Ini lucu banget Dan aku juga mau ambil sepatu yang selalu aku pakai Kalau aku lagi pakai seragam sekolah Nah disini ada yang cowok dan cewek ya Ini untuk cewek dan yang coklat ini untuk cowok Ibu banget kan sepatunya Dan ini yang terakhir di rumah yang besar itu Ada pembantu yang memakai crocs putih ya Jadi kita mau ambil Soalnya ini tuh selalu aku pakai juga Nah sekarang saya sudah ada di kamar Dan mari kita review-review sepatu-sepatu Atau sendal yang udah kita ambil tadi Dan disini aku udah punya satu karakter Yang bakal aku jadiin modelnya ya teman-teman Oke deh kalau gitu mari kita review Semua sendal dan sepatu yang ada di dalam sini ya teman-teman Hmm pertama kita mau pakai yang mana ya Kalau gitu kita mau tes ini dulu Ya ini kan biasa kan ya Kalian pasti sering melihat sendal ini Kalau kalian selalu buka locker itu kan Ini sendal tidur kah? Dan selanjutnya disini ada sendal warna-warni Ini lucu banget untuk kasual gitu Dan disini ada sendal yang lebih lucu lagi Yang selalu aku pakai untuk sendal anak-anak gitu Kalau karakter anak-anak aku selalu pakaiin sendal ini Dan ini ada sepatu yang simple juga Yang kayak sport tapi simple gitu kan Dan aku selalu pakai ini tuh lucu banget Terus aku mau pakai yang mana lagi ya Ini yang selalu aku pakai juga Paling sering aku pakai lah ini ya Kalian bisa ambil di toko baju anak-anak ya Terus disini ada sepatu sekolah anak laki-laki Terus disini aduh ini susah banget lagi diambilnya Terus disini sepatu ini juga lucu Tapi kita nggak usah pakai lah ya Aku ini susah banget Aku susah banget keluarinnya dari kardus Selalu lengket-lengket dari tangan aku Nah ini sepatu aku nggak pernah pakai sih sebelumnya Tapi ini kayak lucu banget kan Ada tali-tali gitu loh Sepatu tali-tali gitu loh Terus disini ada crocs Sepatu simple banget Eh sendal simple yang karet itu kan Terus ini ada sepatu sekolah anak perempuan Yang selalu aku pakai juga Dan kalian selalu bertanya aku dapatnya di mana Jadi dapatnya di sekolah Terus ini sepatu pink yang selalu aku juga pakai Dari tempat penjual ice cream Dan ini sepatu yang paling Eh sendal yang selalu aku pakai Yang hijau ini Dapatnya dari pengemis Dari pengamen Pengemis gitu Terus ini sepatunya juga lucu banget Ini tuh kalau baju-baju yang coklat-coklat gitu Lucu banget nggak sih pakai sepatu ini Disini lebih simple lagi Aku juga kadang kalau mau baju simple-simple Aku pakai sepatu yang kecil gini Sepatu balet nggak sih ini bentuknya Nih nggak sih Terus ini ada sepatu yang paling sering Aku pakaiin ke karakter ibu-ibu ya Karakter ibu-ibu paling serasi Pakai sendal yang aku pakai ini Lucu banget guys bentuknya Terus ini sepatu cowok Yang selalu aku juga pakaiin ke karakter bapak-bapak ya Kalau kalian perhatiin sepatu-sepatu yang selalu Aku pakai ini Eh ini kok ada dua sih Tidak tadi aku salah deh Ngebak gitu nggak sih Tiba-tiba jadi dua gitu guys Oke nggak apa-apa ya Ini sering Ah nggak sih Nggak terlalu sering Tapi aku pernah pakai juga Dan ada yang beberapa bertanya Aku dapatnya di mana Ini dapatnya di toko baju dewasa Terus ini ada crocs putih Terus Aduh aku sendang ngos-ngosan guys Oke Disini ada sepatu balet ungu Yang sangat-sangat lucu dan berkilau Aku jarang pakai ini sih Cuman karena lucu jadi aku ambil Terus ini juga hampir sama sih Sama yang pink dari es krim tadi Toko es krim tadi Dan Aku juga kadang pakai ini ya Ini juga lucu banget Dan Kelihat sangat estetik ya Coklat simple gitu Terus Next Ada sepatu yang Ini juga ya Sepatu baru dari toko roti Yang akhir-akhir ini selalu aku pakai Terus Aku rapiin dulu Lah ini Soalnya berantakan guys Terus disini ada sepatu Ini juga Aku pernah pakai ini Ada sih yang beberapa yang bertanya Aku dapat sepatunya dimana Ini tuh dari kasir Toko baju dewasa ya Terus ini terakhir Sepatu kuning yang Aku selalu pakai Akhir-akhir ini Di Brahma Nina Nina itu Yang mamanya selalu pakai Jadi aku dapatnya dari Yang suka make up Eh yang suka Di Di MUA Di Di mall Astaga MUA yang ada di mall ya guys Aku ambilnya Eh kalian pasti nonton lah Tadi ya Nah ini dia guys Sepatu-sepatu yang selalu aku pakai Di video-video aku Jadi kalian gak usah bertanya lagi Aku nemunya dimana Silahkan nonton video ini Karena sudah aku tunjukin Tempatnya dimana ya teman-teman Dan semua ini gratis Kalian sisa nyomot Di Pemiliknya gitu Tapi kalian harus Tukar dulu Kalau kalian gak bawa Sepatu tukarnya Kalian gak bakal dapat Kalian gak bisa Comot tuh sepatunya Si pemilik sepatu Oke deh guys Sampai disini dulu ya Video aku Semoga bermanfaat Thank you for watching And see you next video Bye-bye